Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel saya Adinur Prayogi Pada kesempatan kali ini Di samping saya Ada sambungan alpukat Nah ini sekaligus Menjawab pertanyaan teman-teman Yang selalu Pertanya kepada saya lewat kolom komentar Maupun lewat chat Via WA Kenapa sih kita menyambung alpukat Kok sering gagal atau tidak jadi Atau lama sekali Tumbuh tunasnya Nah ini pada kesempatan kali ini Ini pas kebetulan ada contoh ya Yang gagal sambung Atau yang tidak tumbuh tunas-tunas lama Seperti ini Ini contohnya ini Ini jadi namun Dia kok tidak keluar tunas-tunas Seperti ini Masih hijau namun kok tidak tumbuh-tumbuh Walaupun sudah Lebih dari 3 minggu Ini umurnya kurang lebih 1 bulan ya Yang lainnya kita lihat Sudah tunas semua Seperti ini Nah ini Yang lainnya sudah tunas seperti ini Dan ini belum tunas sama sekali Namun masih hijau Nah berikut ini Saya akan mengulas Faktor-faktor penyebab gagalannya Dan sekaligus Memanfaatkan batang bawah ini Supaya bisa kita Sambung ulang ya Tidak kita buang Namun kita manfaatkan Supaya bisa tumbuh lagi Seperti ini Bagaimana caranya Oke Sekarang terus videonya Kali ini Oke teman-teman Yang pertama Yaitu Menyebab kegagalan alpukat Itu salah satunya Disebabkan oleh Keterampilan tangan kita Atau kemahiran tangan kita Melakukan penyambungan Nah banyak sekali Yang bilang Yang tanya seperti ini Ada gak sih Kita rahasia Atau tips yang Menyambung itu Menggunakan obat Atau bahan kimia apa Supaya bisa cepat Jadi Kalau saya Disini tidak menggunakan Bahan kimia apa-apa Untuk melakukan Perakatan pada penyambungan ya Sama sekali Namun kita melakukan Kemahiran tangan Jadi Semakin kita cepat Melakukan proses penyambungan Maka Akan semakin minim Motongan Dari Batang atas Maupun batang bawah ini Yang terpapar oleh Lingkungan ini Akan semakin lebih lambat Jadi ketika kita sambung itu Prosesnya cepat Maka Bekas potongan itu Tidak terlalu lama Terekspos oleh Lingkungan Sehingga langsung kita tancapkan Langsung kita tali Sehingga nanti itu Infeksi terhadap Hama maupun bakteri Atau Jamur atau penyakit lainnya Itu semakin minim Seperti itu Jadi kemahiran tangan kita Dalam melakukan Penyambungan Itu yang paling utama Dan paling Risikan sekali Jadi ketika kita nyambung lama Sering gagal Kita tali Itu masih licin Dan kita sering Loncat-loncat Mata interestnya itu Maka Tingkat kegagalnya itu Akan lebih Sangat Lebih besar lagi Terutama pada saat Penaliannya Karena penali alpukat itu Sangat Susah sekali Yang bikin susah yaitu Kita nalinya sangat licin Nah bagaimana caranya Biar tidak licin Bisa kita like Saksikan di video Yang sebelumnya Nah kemudian Faktor dari lingkungan Lingkungan apa Yang paling bagus Yaitu lingkungan Yang tidak terkena hujan Seperti yang di atas ini Ini saya gunakan Di green house Atau di Tempat yang tertutup Tidak terkena Air hujan Secara langsung Sehingga nanti Ini akan Yang membuat Biji atau media ini Akan cepat rusak Apabila terkena hujan langsung Yang biasanya seperti ini Ketika biji dia busuk ini Maka otomatis Ini kegagalannya Sangat tinggi sekali Karena apa Transportasi Unsur hara Atau makanan itu Ketika tanaman Masih kecil itu Masih disuplai Dari bijinya ini Jadi akar ini Belum bisa Menyerap unsur hara Yang maksimal Karena masih disuplai Dari bijinya Namun ketika Masih kecil Bijinya kok sudah busuk Maka otomatis Yang bekerja hanya akar Ketika akar belum kuat Dia belum bisa Menyuplai Pada bagian atasnya Yang biasanya Nanti akan menimbulkan Kematian Namun ketika Sudah muncul daun Seperti ini Nah ini Makanan sudah bisa Dibuat dari daun ini Namun kalau masih Belum ada daunnya Masih disuplai Dari bijinya Seperti itu ya teman-teman Makanya itu Pentingnya kita Meletakkan tempat Pada Yang terduh Atau tidak terkena Hujan secara langsung Kemudian Kalau yang Lama tumbuhnya Ini Biasanya disebabkan oleh Faktor Entres Atau batang atasnya Batang atas apa Yang biasanya lama itu Seperti ini Saya ada contohnya Ini kita lihat Ini entres Dalam satu entres ini Ketika kita salah potong Itu biasanya akan menyebabkan Lama sekali tumbuhnya Contohnya Yaitu ini Ini kita lihat disini Ini mata tunas ada ya Mata tunas ada Di sela-sela daun juga Ada mata tunas Nah Namun Apabila kita gunakan ini Yang ini Ini kita potong Kita potong Kita jadikan entres Yang ini Yang ini Kita fokuskan Nah ini Ini kita potong Kita jadikan entres Ini biasanya akan lama sekali Berbeda dari mata tunas Yang ada daunnya Seperti ini Nanti biasanya umur 3 minggu Sudah mulai tunas Namun yang ini Ini biasanya sangat lama sekali Karena apa Mata tunasnya kurang aktif Yang aktif itu Yang dia masih Ada daunnya Seperti ini Apalagi yang pucuk Akan lebih cepat lagi Oke Jadi itu yang membuat Biasanya kok lama sekali Seperti ini Terus kalau sudah begini Bagaimana cara mengatasnya Itu bisa kita lakukan dengan Pengaktifan mata tunas ini Kembali Dengan kita menyemprotkan Hormon atau ZBT perangsang tunas Bisa menggunakan Sitokinin Maupun Cibralin ya Nah untuk membuka Mata tunas ini Supaya apa Supaya nanti Mata tunas cepat terbuka Cepat aktif Dan bisa tumbuh Yang sedemikian Rupanya Namun apabila kita Tidak sabar Tidak Kita Tidak ingin Kita membutuhkan Yang serempak Biasanya Ini langsung kita Sambung ulang lagi Seperti ini Kali ini Kita akan melakukan Sambung ulang ya Pada tanaman Alpukat yang gagal Kita dekatkan Cara menyambung ulangnya ya Untuk yang Gagal sambung ya Seperti ini Ini kita Langsung saja Potong pada bagian Bawah sambungannya Seperti ini Nah Biasanya Kalau hasil luka sambungan itu Disininya itu Kadang-kadang ada yang Berwarna coklat Di Pekas Potongan ini Yang Pekas Hedding Sambungannya Ini kita harus perhatikan Kalau ini masih coklat Ada bintik-bintik coklat Atau warahnya agak burem Itu kita potong lagi Sampai memang Benar-benar Warahnya bersih Seperti ini Putih seperti ini ya Nah ini berarti Tandanya sehat Nah Kemudian nih Ini mata tunas yang baik Seperti ini Ada tangkai daunnya ya Ini menandakan Mata tunas itu aktif Aktif ya Ada Ini Kita Gunakan Sambung Satu mata saja Atau kurang lebih Satu senti ya Hemat entres Karena Entres yang Pipit berkualitas itu Harganya Lumayan mahal ya Satu potong Bisa berkisar Antara 10.000 Hingga 50.000 Tergantung Jari jenisnya Nah ini Jadi usahakan Kita melakukan Proses pengambungan Penancapan Entres Ke batang batu Harus cepat Supaya apa Supaya tidak lama Terekspos Pekas potongannya Langsung Kita talis saja Jangan sampai Lepas Kalau lepas Biasanya Licit sekali Kalau sekali Lepas Dia licin Nah kemudian Jangan gunakan Plastik yang bekas Kita menyambung Karena apa Biasanya Disini Sudah ada Bakal-bakal Penyakit Maupun hama ya Terutama Kalau hama itu Ada kutu daun Nah ini Seperti ini Ini ada contoh Yang kena kutu daun Kita lihat Nah ini Kutunya Biasanya dia masih tertinggal Di dalam Plastiknya Plastik cungkupnya Kita gunakan saja Plastik yang Baru ya Agar aman Kita gunakan Yang baru Langsung Kita Masukkan saja Nah ini Seperti ini Jadi Tidak perlu Menggunakan Jat perangsang Pertumbuhan Untuk Bagian Grastiknya Atau Permukaan Grastiknya Cukup Menggunakan Keahlian tangan Tidak ada Obat Maupun Perangsang Maupun yang lainnya Agar bisa jadi Cukup Keterampilan tangan Kita menaruhnya Dalam kondisi Yang tepat Dan Yang terutama Yaitu Kita Sambung dengan Kondisi Entres Dan batang bawah Yang sehat Oke Demikian saja Yang dapat saya Sampaikan Apabila ada Pertanyaan kurang jelas Nanti bisa Ditanyakan Lewat kolom komentar ya Saya ciri sampai disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton